Tim Singoedan Arema FC akan turun di turnamen pramusim bertajuk Piala Gubernur Kaltim akhir Maret mendatang. Tim pelatih pun tak menargetkan prestasi apapun dalam turnamen ini. Meski demikian, Kapten Arema FC Dendi Santoso memiliki target pribadi bersama penggawa Singoedan lainnya. Pasca kandas di babak delapan besar Piala Presiden pekan lalu, tim Singoedan kembali memidik satu turnamen terakhir jelang turun dalam kompetisi resmi yakni Liga 1. Turnamen tersebut adalah Piala Gubernur Kaltim yang bakal dimulai pada 23 Februari nanti. Pada turnamen tersebut, tim pelatih Arema FC tidak menargetkan apapun kepada anak asuhnya dan lebih memilih fokus pada kekompakan tim, terutama bagi pemain muda Arema yang jarang diturunkan sekaligus melatih mental mereka. Meski tak menargetkan prestasi kepada anak asuhnya, namun bagi Kapten Arema FC Dendi Santoso, Piala Gubernur Kaltim memiliki nilai tersendiri baginya. Ia pun akan tetap menargetkan tim yang dibelanya bisa mengejutkan tim-tim kontestan lainnya. Turun di turnamen ini sendiri, baginya merupakan ajang evaluasi pasca meraih hasil buruk di gelaran Piala Presiden pekan lalu. Kemarin sih sudah, apa itu dibilangin sama pelatih kan, untuk lebih fokus ke kekompakan tim, dan mungkin ada baiknya juga. Tapi kan secara pribadi kan, mana ada sih sebagai pemain, kita setiap tim ingin kalahkan. Jadi setidaknya kan kita harus menang setiap tim. Ya siapa tahu kalau kita menang-menang terus kan kita bisa jadi suara. Meski yang akan turun nanti rata-rata tim lapis kedua, Dendi Santoso tetap optimis, ia dan kawan-kawannya akan mampu berbuat banyak demi hasil terbaik di Piala Gubernur Kaltim. Dari Kabupaten Malang, Yona Arianto melaporkan. Dari Kabupaten Malang, Yona Arianto melaporkan.